Intro Halo Sobat Ternak, berjumpa lagi bersama saya Cantik Kutvia di channel youtube Podomoro Fit Meal Podomoro Fit Meal tentunya tidak hanya memberikan informasi seputar unggas ayam, melainkan juga unggas lainnya juga ini bisa dilihat di belakang saya adalah salah satu alat transportasi unggas, bisa ditebak unggas apa saat ini saya berada di desa Mojo Agung Kabupaten Nganjuk kecamatan Prambon dimana nih, ayo suaranya yang dari Prambon Nganjuk bisa langsung sapa-sapa di kolom komentar saat ini ada peternakan bebek, ini saya kasih tau ya ini peternakan bebek, bebek petelur atau bebek pendaging nah langsung saja ikuti kunjungan di Podomoro Fit Meal let's go halo selamat siang Pak Irsyad selamat siang gimana kabarnya Pak? woi alhamdulillah sehat, saya cantik Kutvia Pak nih dari teman-teman Podomoro Poci Equipment ke diri oh iya 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 ini ya Pak, peternakan bebek ya nih ya bebek woi ini populasi berapa nih Pak? banyak banget nih ini sekitar semuanya nih Pak semuanya ada seribu ekor aja ada seribu ekor ya Pak ini bisa untuk bisnis skala rumah juga nih ya Pak iya oh keren banget sih ini berarti jenisnya bebek apa aja nih Pak? ini ada bebek lokal terus juga ada bebek peking oh ada bebek peking juga tapi sedikit untuk pekingnya ini kalau boleh tahu nih Pak boleh diceritain gak sih Pak ini awalnya ini kok bisa mendirikan peternakan bebek gitu loh Pak ceritanya gimana nih dari awal dulu? kalau itu dulu panjang sih wah panjang gak apa nih tapi untuk singkatnya ya waktu dulu saya pernah kerja di perusahaan pakan terus karena sesuatu dan lain hal akhirnya saya harus mengundurkan diri oh pesan ya Pak iya ya pesan karena harus dibisahkan dari keluarga wah jadi sedih nih saya lebih berat ke keluarga wah ya waktu saya masih kerja di perusahaan pakan tersebut itu dibisi udang sebenarnya oh di udang di udang daerah mana Pak Jauh nih Pak? eee kantornya di Surabaya di jalan Dupa Rukun Dupa Rukun oh iya 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 terus setiap seringkali saya tuh mimpi eee kayak ternak bebek gitu loh tapi saya gak ngeh gitu wah begitu saya resen saya malah eee budidaya ikan oh ikan ya berarti pernah ikan ya Pak ya ikan 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 ternyata itu tidak bisa untuk bukuan hidup oh iya iya sampai akhirnya tuh eee habislah modal eee ya tau kenapa tau-tau ada yang menjamin di pinjamin modal eee anak bebek sama pakanya ya ampun awalnya seperti itu eee terus dari situ saya bangkit dari nol eee dari nol ya ini peternakan bebek ya iya dari nol gak tau apa-apa nih ya Pak ya iya jadi dikasih pinjam tuh anak bebek itu sama pakan berapa Pak anak bebeknya waktu itu Pak? dikasih pinjam tuh sekitar 300 ekor 300 ekor sama pakannya sama pakannya terus saya budi ini apa namanya dipelihara terus sampai bertelur gitu loh oh iya iya terus dari situ saya kok ada hasilnya iya saya tekuni sampai sekarang sampai sekarang ya Pak ya iya tadinya saya tuh ya beli-beli terus sekarang saya malah bisa untuk pembibitan sendiri jadi gak beli bibit lagi saya berarti langsung ada pengetasannya nih Pak iya wah berarti awal mulanya itu mendirikan mendirikan ini memeliharanya tuh dari bibitnya tadi iya DOD ya DOD ya itu dikasih pinjam dipinjam 300 ekor dipelihara terus akhirnya sampai besar waktu itu iya si rimpur jalan waktu ada yang ini apa namanya ngasih tahu cara untuk penetasan apa ya saya belajar iya oke jadi sambil belajar ya sambil belajar jadi gak ada salahnya bener-bener jadi nol saya oke keren banget sih Pak semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman ya Pak ya untuk memulai bisnis itu juga perlu pengalaman tapi Bapak disini langsung terjun sambil belajar ya Pak iya tadinya gak tau apa-apa gak tau apa-apa gitu berarti ini ada penetasannya dong ada iya ada boleh nih kita ini ke penetasan bisa oke let's go let's go ini ya Pak ya iya berarti langsung ini bertelur langsung dipindah sini ya Pak ya iya ijau ada yang putih ada yang ijau eh keren loh kalian bisa lihat nih ya ada yang ijau gak apa-apa Pak ini keluarnya nih nanti dia gak bisa netes gak ada yang ijau ada yang putih oh beda loh ini ada nomernya juga loh ini ini ditanggalin sesuai maksudnya oh jadi nanti kalau memang sudah waktunya mau menetas ini nanti dipindah ke tempat penetasan ya maksudnya ini untuk sampai umur sekitar 24 hari di sini di sini 24 hari terus nanti pindah pindah ke tempat untuk penetasan penetasan ruang bersalin lah luang bersalin hahaha ini ada nomernya loh ini ada nomer 1 2 ini setiap telur tuh dikasih nomor loh ini kasih tanggal kasih tanggal oh ini tanggal berarti ya Pak nah ini berarti ini dibacanya gimana Pak tanggal 12 bulan 7 oh tanggal 12 bulan 7 ini sih beda lagi juga ini ada ya Pak ini ada 047 berarti ini tanggal 4 bulan 7 oh ini baru masuk nih oh gitu Pak maksudnya nanti kan kita selaksainya waktu mendain kan gak susah untuk mencari oh gitu oh berarti ini sesuai tanggal punya catatan dong Pak gak ini kan sudah maksudnya udah catatan di sini udah catatan di sini jadi lebih mudah mempermudah gitu oh iya iya berarti harus inget dong ya ini Pak Irshad nih ya ini harus inget ini waktu umur 24 dan waktu kita balik kan udah tahu ini tanggal berapa kan udah tahu oh gitu ya keren 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 minimalnya kalau memang gak tahu kita bisa lihat pakai center oh gitu oh ini cara lihatnya ya Pak seperti ini kan ini bisa menentukan umur umur telur nah jadi kayak seperti ini nih sekitar umurnya eh 14 hari oh gitu bisa dilihat ya ini ya bisa jadi dari rungjanya oh ini 14 hari nanti beda lagi kalau sudah mau menetas tuh bahkan kelihatan itu apa cucuknya tuh mulai gerak-gerak gitu berarti harus ya ada Pak di belakang oh gak ada oh iya 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 oh ini keren sih Pak coba ini Pak lihat Pak aku juga mau lihat nah ini ya umurnya sesuai tanggal ini kan ini bulan eh tanggal 3 3 bulan sekarang kan tanggal 21 berarti umurnya sekitar eh 20 eh 9 17, 17 18 hari 18 18 hari itu seperti ini warnanya hmm oke 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 jadi ini tuh apa tempatnya ini juga buat sendiri Pak buat sendiri gila ini bisa buat sendiri loh tempat penetasan loh ya Pak ya tadinya dulu dulu kardus kardus bisa ya Pak tadinya tuh cuma kerangka kayu hmm dibungkus kardus terus pemanasnya waktu itu pakai lampu minyak oh pakai lampu minyak bisa ya Pak ya pakai lampu minyak itu sebenarnya hasilnya jauh lebih bagus malah lebih bagus kalau lampu minyak lebih bagus karena kita selalu khawatir selalu dikontrol selalu dipegang telur ini oh semakin sering dipegang semakin sering digoyang-goyang gitu semakin bagus wow karena apa dia pemanasannya lebih merata kalau kita diamin sebenarnya ini kan udah otomatis hmm waktu panas mati sendiri hmm begitu dingin nyala sendiri tapi kalau kita nggak geser-geser hmm hmm tetep hasilnya nggak bagus karena pemanasnya tetep nggak rata oh ini bagian bawah kan nggak kena panas berarti harus sering-sering di ini ya Pak ya maksudnya kan begitu sering digerakin itu pemanasannya makin rata semakin bagus hasilnya hmm hmm kapasitas berapa ini Pak kalau ini untuk telur bebek lokal ini muat 400 400 kalau untuk peking ya sekitar 350 hmm hmm lebih besar telurnya ini berarti kalau teman-teman nih ya yang mau nyari alat penetasan ya ini bisa nih ya Pak yang pesen di sini bisa nih ya bisa bisa nih langsung aja nih ya ini di desa mau jagung ya Pak ya mau jagung Prambon Nganjuk nanti langsung aja tulis di kolom komentar yang mau nyari bibit-bibit juga bisa nih Pak ya kalau sementara ini oh belum sementara ini karena masih untuk dipakai sendiri sendiri ya skala rumahan jadi memang untuk bisnis ya Pak ini bisnis sendiri ya Pak apa nih ya Pak masih untuk ya berusaha untuk lebih besar nah keren 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 oh berarti ini ada makan matinya ini gimana nih Pak ini maturnya nih Pak eh ini nantikan kita sesuaikan ini kalau misalnya kita belum sesuai dengan suhu yang kita inginkan ini diputar ke arah kiri dia terus akan menyala hmm sampai pada saat sesuai ini mati berarti udah sudah misalnya kita ingin suhu 38 gitu kan ini sampai dia mau mati sendiri waktu suhu 38 ini oh udah ada settingannya ini kalau ke kanan ini memperkecil ke kiri memperbesar berarti manual ya Pak ya ini nyala matinya enggak nanti kalau sudah sudah kira sel pas udah nanti waktu suhunya turun dia otomatis nyala ini cuma untuk nyetel aja nyetel kalibrasi ini berarti suhunya berapa kali dipenetasan Pak untuk umur 0 sampai 5 hari itu kisaran 39 sampai 40 celcius kasih masnya 40 pinggi ya nanti kalau sudah umurnya 6 hari sampai 15 hari diturunkan ke 38 sampai menetas 38 39 kisaran segitu sampai menetas 38 39 ya kalau dulu tuh saya belajar itu ya teliti banget gitu tapi ternyata makin kesini udah ke 38 masalahnya apa ini kan ada yang mintanya tuh suhu tinggi ada yang beda-beda ya Pak ada yang mintanya suhu lebih rendah jadi saya patok aja ke 38 39 turunnya kan enggak sama tanggalnya ya oh iya bener nah ini kan tanggalnya beda nih gimana nih Pak saya pakai kisaran 38 39 ternyata juga enggak masalah enggak masalah Pak enggak masalah Pak enggak masalah oh iya kan masuknya kan beda nih ya tapi ternyata karena waktu saya belajar dulu ada yang kasih tau tuh waktu begitu masuk suhunya harus sekian jadi harus seiring waktu diturunkan diturunkan waktu mau netas dinaikin lagi kalau telurnya enggak masalah gimana saya pikir nah iya coba aja coba ya Pak tapi saya patok suhu antara 38 39 ternyata enggak masalah oh gitu jadi waktu mau menetak saja kita pindah keren 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 oke berarti ini Pak ini kan ada menetaknya ini apa bertelur nah ini masuk sini tuh dicek lagi enggak sih Pak ini iya kalau kita pilih kan kalau bisa tuh telurnya yang rata ukurannya oh gitu yang bagus yang rata ukurannya ya nanti sebenarnya untuk nanti tahapnya waktu menetas kalau kita tuh pakai telur konsentrat yang konsentratnya kandungannya terlalu tinggi ini kan tebal kulitnya ini akhirnya harus dibantu waktu menetasnya dibantu gimana Pak dipecahin oh dipecahin boleh nih banti kita kesana bisa oke langsung aja ini saya tutup ya Pak ya iya iya oke berarti langsung ke tempat penetasan selanjutnya nih ini bisa nih Pak ya dibuka ya nih Pak oh wow ini sebenarnya ini sebenarnya kalau kita secara alami biar dia misalnya bisa mecah sendiri itu kemungkinan kegagalan itu sekitar 30% hmm jadi karena cangkangnya terlalu tebal jadi ini saya bantu saya percayain saya cari tempat cucuk cucu apa ya paruh ya paruh jadi posisi paruh dimana itu saya percayain jadi biar dia karena apa ini kalau sudah umurnya ini pendapat saya sih kalau secara ilmiah saya nggak tahu ini kalau sudah umurnya 25 hari dia waktu harus butuh bantuan udara dari luar kalau dia nggak bisa mecahain dia akan mati makanya harus dibantu ya seperti tadi kalau saya cari posisi paruh juga saya ambil Santa Julia oh iya ini ya bisa dilihat nih ih keren banget nih aku mau ambil satu ya oh ini pak ini kan ada kelihatannya paruhnya di sini ini saya cari saya percayain karena dia nggak mampu untuk pecah sendiri oh ini nggak bisa nih iya seharusnya dia udah pecah tapi dia nggak bisa pecah sendiri oh alatnya nggak pecah nah harus dibantu ya pak apa berarti nih ya iya ini kan ada paruhnya oh iya ini kan ada paruhnya sudah kelihatan paruhnya loh kok berdarah nih pak nggak apa-apa tapi kalau sedikit nggak apa-apa oh harusnya pakai pakai alat apa gitu ada alatnya ya pak ya jadi ini kan sudah waktunya perlu udara luar tapi dia nggak bisa mecah soalnya terlalu ini ya terlalu tebal ya pak makanya kadang mati eh sebelum menetas jadi ini kadang tuh ada yang mecah sendiri ada tapi kalau seharusnya memang telurnya khusus sih untuk tadi jangan dilanjutin kalau udah pecah itu udah maksudnya sementing dia bisa bernapas ini kalau dilanjutin dia akan berdarah oh malah berdarah nih ya pak ya yang penting dia udah udah sampai ini ya selapunya udah kebuka berarti dia udah udah bisa nafas ini umur berapa pak yang ini ini umur 25 hari umur 25 hari harusnya udah bisa membuka ini ya buat hirup udara di luar gitu ya ini bisa dilihat nih ini udah bisa udah bisa ini ya jadi mecahin cangkang ya pak ya oh kecil banget nih sampai ini gak kepanasan pak nih pak di dalam ya nanti kalau udah kering akan saya keluarkan ke tempat eh penabungannya oh ini suhunya 40 nih pak tinggi ya pak ya ini kalau udah menetas dia akan belas suhu sendiri oh iya 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 jadi seharusnya tuh awalnya cuma 39 jadi karena dia tuh populasinya banyak udah keluar dari telur dia akan mengeluarkan tuhu seperti kita kalau dalam mobil terlalu banyak isinya akan panas panas bener-bener jadi justru itu nanti akan membantu temannya untuk segera menetas iya soalnya panas itu tadi ya pak ya yang ditimbulkan dari berdekatan dan dari suhu tubuhnya sendiri ya pak ya oke kalau sedara yang netes itu nanti temannya ini akan rapuh sedangkannya akan rapuh oh gitu pak jadi ini jadi rapuh tapi kalau belum ada yang netes ya dia keras masih keras jadi karena pengaruh di gigit nih ya aduh kaget ini berarti ini ya pak ya biasanya ada yang gak bisa netes gitu karena karena apa sih pak apa sih kayak bongker apa sih pak itu itu ya sebenernya tadi waktu dia harusnya itu udah bisa menetas dia gak bisa enggak bisa kalau orang jawa namanya bungsegi ya bungsegi itu kan dia memecahin untuk mengambil udara dari luar jadi waktu umurnya udah sampai tapi dia gak mampu untuk mecahin akhirnya bungker tadi kalau orang jawa bilang bungker mati di dalam telur petes oke banyak gak pak ini pernah kejadian kok gak mau netes semua gitu enggak sih ini gak pernah ya cumanya kalau kita biarin itu sampe 30% mungkin gak netes dibiarin gak di ini ya pak gak dibantu gak dibantu oh tadi sempat bantu juga ya pak ini pak irsyat ini ya iya cuma kadang itu kalau iya tetep sekitar itu kadang ada yang kelewet he he jadi minimal maksudnya itu kalau gak dibantu itu 30% kegagalan kalau dibantu mungkin hanya di bawah 5% kegagalan oh iya 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 banget ya Pak ya harus peka ya Pak ini ya rumit sih kalau kita setiap nanjam tuh kita lihat pakai center nah itu satu-satu ya ampun jadi kalau kita mau ini harus harus ini ini kan warnanya beda ini Pak ada yang kuning nih ada yang coklat ini ini pake ini paking yang warna apa nih eh yang warna kuning ya Pak kalau udah jadi putih kalau yang ini ini petelur oh berarti ini kan kita enggak tahu kan Pak di sini tuh ini mana jantan mana betina kan kita enggak tahu ini pasti enggak sih warna coklat ini pasti betina gitu pasti enggak sih Pak warnanya tuh tipis sekali perbedaannya kalau iya sebenarnya orang Jawa bilang ules-ules itu apa ya clear-clear dari warna kalau kita untuk pejantan tuh lebih tebal warnanya iya lebih kereng Oh mencorong ya tapi kalau betinanya iya lebih ayu Oh ayu sayu gitu ada nih Pak bisa nggak contohnya Pak masih basah sih basah ya belum bisa nih udah kering gitu mudah bisa-bisa Oke 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 jadi jadi kalau warna dari paruhnya sendiri kalau jantan tuh lebih kehitaman ini ada nggak Pak contoh ini apa DOC yang bagus tuh yang gimana sih gitu yang ini sekiranya Oh ini ini kurangannya ini kita cacat-cacat atau gimana gitu ada nggak Pak kalau yang bagus untuk bete itu ya itu yang gimana sih Pak kayak warna kakinya tuh itu hitam 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 mengkilat terus lebih besar gitu kokohnya kelihatan kokoh terus paruhnya juga enggak super tapi agak melengkung gitu itu menandakan kalau bibitnya itu induknya udah-udah umur berumur maksudnya kalau bibitnya induknya muda itu paruhnya agak jeper Oh nyeper gitu nggak lengkung ya Pak enggak kurang lengkung terus kakinya ini enggak tokoh merid atau kecil itu berarti indukannya udah lama enggak itu mah masih muda Oh malah masih muda masih muda bagusan induk muda apa ini udah tua semakin tua maksudnya anaknya sebagai bagus Oh gitu berarti ini ada indukannya nih Pak ya Oh kita boleh ke sana nih ya Pak ya Oke 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 kita udah nih ya nanti kita ketemu lagi hahaha ya aku kan sini Pak kita jalan lagi ya let's go ini empat hari ini umur empat hari ini aku boleh ambil satu nggak nih Pak boleh boleh ini jenis peking ini ini peking semua hahaha ini umur empat hari ya berarti ini tadi yang disana mindahnya ke sini umur sehari netes Iya nanti kalau ini kan karena sudah waktunya ke sini ini saat pindah ke sana Oh berarti itu sampai sini umur berapa Pak iya sebenarnya tergantung kalau sudah di belakangnya udah ada ya ini sudah dipindah tempatnya kalau mau ditempatin ya belakang Oh yang tadi ya Oh ya 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 kalau memang enggak ada yang mempunyai Yaudah biarin disini dulu Oh gitu maksudnya kalau ruangannya makin sempit makin mudah perawatannya Oh ya kalau jumlahnya lebih banyak tempatnya di sana ini usia apa ini usia ini usianya buat bertelur lagi mau bertelur gitu siap berapa sepak kalau untuk jenis peking ini agak lama agak lama berapa peking ini paling cepat 7 bulan 7 bulan baru bisa bertelur waduh lama ya Pak ya berarti kalau untuk bebek lokal itu lima bulan sudah mulai bertelur oh berarti ini juga juga peking juga lokal ya ini kalau boleh tahu nih kalau di pasaran nih Pak harga bibitnya DOD ini berapa Pak DOD itu kalau dari pabrikan yaitu mahal mahal ya berapa 13.000 waduh itu satu ekornya satu ekor 13.000 tapi kalau saya belum pernah jual sih Oh kalau untuk perumahan yang saya dengar tuh sebentar 10-11 oh lebih ini ya Pak terjangkau ya Pak ya harganya ya Pak ya cuma saya memang belum pernah jual untuk DOD mungkin sementara untuk diri sendiri sementara untuk diri sendiri di jalan nih Pak atau kita lihat yang lebih besar dari ini oke oke ini kalau untuk sistem kandang nih Pak nih sukanya tuh bebeknya itu basah atau kering sih Pak kalau sistem kandang kandangnya tuh kalau untuk semua ya semuanya itu sebenarnya kandangnya tuh harus kering harus kering tidurnya dia harus kering tapi ini Naluri bebek Naluri bebek tuh dia tuh pengen mandi jadi ya saya sediakan untuk tempat mandi saya bikin kecil maksudnya biar tidak becak kesana-sana gitu oh iya iya kalau panggil mandi bisa ini berarti sekat-sekat itu kenapa Pak kalau disekat-sekat nih itu yang sana mandinya di sana biar nggak biar nggak campur memang ini beda-beda ini beda-beda ya ini yang umur berapa nih Pak ini untuk ini umur 4 bulan lebih sedikit 4 bulan 4 bulan seminggu lah mungkin ini lokal ya Pak ini lokal-lokal terus yang sana ini koknya beda siapa ya nih kalau yang ini untuk telur ini umurnya lebih satu tahun lebih waduh umur satu tahun yang sana ya bahkan ada yang umurnya dua tahun ada ini ini berarti apa khusus untuk ini ya kawin buat ini netes itu ya Oh ya sana itu peking untuk indukannya itu untuk indukannya Oh ini indukan yang peking ini indukan yang lokal-lokal kalau lokal itu telurnya ini Pak iya ini udah satu tahun lebih menurutnya juga oke kalau kandang sendiri itu ada perhitungannya nggak sih Pak sekian meter kalau nanti diisi berapa gitu ada ya sebenarnya sebenarnya ada itu nanti kalau untuk menjaga kekeringan atau apa itu sebenarnya aja tapi karena tempat saya ini kan sering berubah-rubah karena kalau kapasitanya nanti banyak akan digeser-geser lagi digeser lagi jadi ini kondisional kondisional ya berarti Pak ya kalau nanti anakannya banyak dikeluarin kan butuh tempat nanti digeser lagi digeser lagi Oh berarti dipindah-pindah iya Pak ya semakin populasinya Oh maksudnya tuh wilayahnya lebih luas kan lebih nyaman lah oke 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 Oh iya iya bener-bener-bener terus ini lho Pak ini tuh nggak bau lho Pak nah ini kok bisa sampai nggak bau nih gimana sih tapi kan biasanya tuh kalau bebek-bebek tuh kan ada yang bau banget ini nggak bau lho Pak ini kering jadi rahasia itu kering jadi kenapa itu kok bau kadang itu kan yang menimbulkan bau kan sebenarnya pakan yang tidak termakan tapi terkecer terus itu nanti terkona kena air kena air di tinggalkan lalat membusuk itu kan yang bau oh iya bener karena ada lain yang bersayang berapa namanya eh berkembang biak di situ gitu loh yang menimbulkan bau kan itu berarti emang nggak ada lalat nih ya dan nggak bau nih soalnya ini apa tadi rasanya Pak harus kering gitu jadi memang kadangnya kering terus juga ada tempat mandinya ya Pak ini apa ya buat minum ya ya minum di situ mandi di situ kalau untuk kasih makannya nih juga ada langsung dikasih di tempat gitu ya Pak ya gitu ada babaknya ini kan di Angon Angon yang ini di Angon juga ini wah yang ini memang enggak kita nggak kasih makan oh nggak kasih makan nih yang ini yang pola ini khusus untuk cari sendiri khusus cari sendiri wabadi keren banget jadi ada yang memang dikasih bahkan ada yang Angon ini nanti Angonnya jam berapa nih Pak hahaha ya ini kan oh direkturnya sendiri karyawannya hahaha jadi sesuai keinginan sendiri sesuai keinginan sendiri ini bolehlah jalan ya Pak ya kita lihat di sana nih ada apa lagi nih kalau hujan kan masuk sini oh kalau hujan masuk sini ya Pak ya oh ini ini ada lagi nih ya ini umur berapa nih Pak yang ini umur 15 hari ini umur 15 ini packing packing yang atas ini juga packing oh tingkat ini umur berapa nih Pak yang atasnya Pak yang ini kalau kurang lebih ya antara 8 hari yang nggak salah ini berapa 8 hari 8 hari yang ini 14 jadi mempersingkat tempat ini ya Pak ya buat efisien nih jadi meskipun tempatnya segini tapi kalau di tingkat gini kan populasinya banyak ya Pak bisa menampung banyak ya Pak ya ini nanti kalau yang itu yang banyak itu udah neteskan di sini juga Oh tadi 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 yang ini nanti ya Pak ya terus dipindah ke sini terus ke bawah ini kapasitasnya dua kotaknya seribu ya dua kotak yang mana Pak ini yang sama sana itu kapasitasnya seribu sampai umur seminggu Oh seringnya udah seminggu dia diturunkan ke bawah ini berapa panjangnya Pak ini 3 meter lebih lebih sedikit 3.30 kesananya 6 meter Oh buat kapasitas seribu ekor sampai umur seminggu sampai umur seminggu terus nanti pindah sini ini kalau ini berapa nih Pak luasnya nih Pak kalau ini sih juga meter kayak sana karena ke pesananya 7 meter 7 meter sampai umur berapa Pak ini nanti kalau ini kan disini kapasitasnya untuk umur sampai umur kulatan kuletan gitu kuletan kuletan itu mampu menampung 300 300 satu petaknya ini juga 300 sama ya Pak ini Pak kalau ini umurnya lebih ini kan yang petengnya umur satu bulan nah itu yang lokalnya ini umurnya sudah 40 hari yang nggak salah 40 hari 40 hari ini Pak ya ini campur ya ya Pak ini yang putih nih yang peteng eh tapi kok ada hitam itu Pak nah nah itu hitam putih itu kenapa Pak itu sebenarnya juga jenis peteng sih tadi waktu itu kan kita peteng kita kan itu diangwan waktu belum saya tanjangkan ya mungkin ini apa namanya memija sama hidupan lokal anaknya jadi hitam oh iya iya paham paham ini kan jadi satu jadi satu ya jadi kan nggak tahu nih ya Pak ya kok anaknya jadi hitam persilangan oh terus abis disini ini umur berapa tadi Pak umur 40 ya jadi 40 hari yang ini kan sebenarnya umurnya nggak sama nggak sama ya bener tuh nggak sama itu Pak kan netesnya kalau yang besar itu udah 40 hari yang paling besar jadi ini antara yang besar sendiri sama yang paling kecil ini selisihnya 15 hari waduh 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 ya ini banget ya Pak tapi ya tadi kalau udah besar ya turunin sini pakannya dibagusin Oke nanti dia akan mengejar pertumbuhannya kalau nggak dikituin nggak bisa seperti ini kan hampir sama ini pada itu ada resiko nggak sih Pak buat ngangon gitu resikonya apa pernah ada diangon ini diangon ini diangon ini diangon sama kayak yang kuletan tadi diangon enaknya diangon itu sama sekali ya kalau kita pingin bagusan dikasih sedikit tapi kalau kita udah mau diangonnya pagi sama suri nggak usah dikasih pekan sama sekali oh gitu ada resiko nggak sih Pak buat ngangon gitu resikonya apa pernah ada nggak pakai hilang mungkin nah itu gimana itu hahaha ya sering ada kalau ketinggalan sampai lima atau dua tuh wajar ya tapi kan nggak setiap hari nggak setiap hari yang kita kasih pakan ini untuk ini perekornya tuh nah perekor berapa tuh gini ini biayanya tuh satu hari ini sekitarnya 400 rupiah 400 rupiah per ekor per ekor kalau ini jumlahnya 600 kali itu enam kali empat ya 24240 perhari kalau kita angon kita nggak nggak keluar wangi dulu keren tapi ada nggak sih Pak buat tempat ngangon tuh yang harus gimana gitu ada standarnya Nah itu hahaha untuk bebek anagan umurnya kan mulai diangon umur 25 hari umur 25 hari jadi belum keluar bulu belum ada apa namanya bulu yang ini ya masih bulunya bulu halus belum ada bulu yang kasar itu belum ada itu udah mulai angon itu harus di tempat yang kering nggak boleh berair oh malah kering kita kasih air galon atau air di yang dibak itu dia buat minum karena padinya tuh belum bisa membedakan mana makanan gabahnya yang mana nah yang bukan yang mana kalau dia nanti di air dia nggak bisa makan malah harus kering ya Pak ngangonnya sebelum dingin kan dikasih gabah dulu biar dia tahu yang mau dimakan yang itu loh oh gitu harus dikasih dikasih gabah sampai tiga hari sampai dari sampai dia bener-bener mau mak tahu tahu yang dimakan itu 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 nanti kalau sudah tahu tahu yang dimakan bahannya dimakan baru kita bawa ke sawah di bawah ke sawah itu yang tempatnya yang kering maksudnya bisa dilihat gabahnya kelihatan kalau di air nggak kelihatan nggak kelihatan nanti kalau sudah umurnya ke dua bulan itu sudah paham betul yang dimakan itu yang dicari di sawah itu baru nanti di tempat di air nggak masalah Oh gitu udah tahu yang nggak dimakan apa paham 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 jadi memang ada keuntungan dan resikonya ya Pak kalau menggunakan sistem angon nah dan yang kayak gini luar teknis sua dekatur yang tuh Allah punya sawah tuh nggak boleh diangoni enggak tahu enggak tahu alasannya enggak tahu atau yang gimana lah sebenarnya bukan bebeknya bebek gatau bukan ya Pak ya apa Pak itu dari kubur atau air yang tidak bisa berganti jadi suatu lokasi itu kalau airnya gak bisa mengalir dia akan gatau langsung Oh berarti memang yang bagus tuh yang mengalir itu ya Pak ya bukan karena bebek-bebek sendiri kalau airnya gatau enggak mau oh enggak mau nih pinter nih bebeknya nih hahaha kadang kokan petani bilang oh enggak ya Pak itu ilmiah apa uji ilmiahnya tuh enggak ada hahaha nih bisa nih ya buat ini belajar juga yang kalau TS itu bebek pokok TS itu kalau berlebihan itu bahkan sampai panen pun masih gini gatau akibatnya bukan karena bebek oke 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 ini sering jadi salah paham di lokasi masyarakat ya itu oke Oh Pak nih kalau kebutuhan pakan nih Pak nah kebutuhan kepakan nih kalau selain angon berarti menggunakan pakan apa sih Pak ini kalau saya ini stok saya tuh karak-karak ada karak juga ya karak di depan tadi ada karak terus saya campur terlake gambel 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 itu ampas dari ketela yang diambil sarinya itu udah ambilnya dari mana nih Pak dapetnya saya dikirimin kok dikirimin agar begitu udah habis saya WA nanti dikirim ampasnya ya Pak ampasnya ampas di depan tapi tapi yang masih basah Oh gitu dan mudah untuk aplikasinya kalau basah boleh nih Pak lihat pakannya Pak sarangan lupakan kita lihat ini ya tempat pakannya ya Eh Pak ini masuk ini kita lihat ini dulu ya jantan suaranya kalau ya kalau betina kan keras 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 kalau dia lebih ke enggak 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 ini agak apa enggak nyaring enggak nyari Oh jadi nyanyi roper siapa itu ini kekek Oh ini ekor kalau ada yang mengkulik guys kalau kalau untuk jantan ekornya mengkulik ini Oh kalau yang betina enggak 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 iya tuh ada bedanya ya loh keren Oh ini berarti yang jantan ini yang betina terus kalau warna ini warna bulu juga mau pengaruh ya Pak ya lebih ke gelap ya gelap kalau betina tuh lebih kecerah jadi warna lain tuh ada sebenarnya warna putih juga ada yang Oh ya warna putih itu juga jantan nah ini sama ya tapi jenisnya ya Pak ya sama cuma warnanya beda warnanya beda ini kan lho iya sih bener ya pasti apa ini ya pasti jadi kalau mau lihat ini bebeknya jantan atau betina tinggal cek nih nah ini yang jantan kalau yang betina tuh enggak gini nah tapi gini oke bagus berapa ini Pak kalau ini umurnya ada yang berdua tahun ada dua tahun berarti buat indukan ya ini paling muda yang disini satu tahun lebih satu tahun lebih jadi memang ada jantan dan betina ya Pak ya di sini oke terus ini ini kalau ini Pak lebih besar ini Oh ini juga indukan ya Pak ya umur berapa ini umurnya satu tahun lebih sedikit satu tahun lebih dikit dan ini enggak diangun ya Pak ya enggak ya tadinya diangun waktu masih toletan tapi waktu itu produksi sama di sini Oh gitu ini kalau jantannya juga ekornya yang melengkung ini tuh ini berarti kalau kasih makannya nih Pak ini berapa nih per ekor tuh berapa sih Pak habisnya pakan per ekor atau persatu kalau dirupiahkan ya untuk ekor itu 800 800 buat indukan ya ini ya perhari itu dikali berapa itu dikali berapa itu hahaha kalau jumlahnya berapa kan ngaliin ya nanti kalau produksinya sendiri ini sementara ini yang ditempat saya ini sampai 80% produksinya ya Pak ini 80% tiap hari ini pasti bertelur pasti ini ini ada penuhnya gimana Pak telurnya Oh ya ada ini itu yang di pojok situ Oh ada Pak ya tapi udah diambilin Oh udah diambilin jam berapa Pak bisa ngambilnya pagi udah diambil tapi udah ada bakulnya Oh ada bakul jadi bebek ini kalau untuk peking itu jam 10 malam sudah mulai bertelur jam 10 malam itu pasti per ekor pasti bertelur ya Pak ya itu jam 10 mulai sampai pagi Oh sampai pagi terus gantian kalau untuk bebek lokal itu mulai bertelur jam 12 malam jam 12 malam bertelur mulai bertelur sampai pagi sampai pagi semakin malam kalau dia itu mulai bertelur itu masih malam jadi 122 mulai bertelur nanti kalau dia telurnya mau habis mau berhenti makin siang Oh kalau dia sudah telurnya tuh siang hari berarti besok udah ngelor Oh gitu enggak ada nih Pak berarti udah diambilin tadi udah diambilin aku kepo nih Pak pengen nyari tapi enggak ada nih ya enggak ada ya itu memang paling siang itu jam tujuh jam tujuh ya itu ya termasuk udah terakhir-terakhir karena semakin siang bertelur berarti besok udah enggak ngelor Oh iya 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 ini berarti boleh nih Pak ya bikin yang sarakan kulit nih belum bertelur ya berarti yang saya belum umur lima bulan itu empat bulan empat empat bulan ini itu kalau umur lima bulan sudah mulai bertelur kalau udah mulai bertelur di itu dipelihara sampai pulai kalau pulai terus dijual ya Pak ya Oke ini belum nanti untuk rekreasi untuk yang ini belakangan lagi belakangan lagi oke oke paham waktunya ada waktunya ini boleh kepakan ya Pak nih ya oke waktunya makan ini ya Waduh kita lihat nih caranya ngasih makan sama ngaduk-ngaduk pakan ya kayak dedek ya Pak ya ini untuk untuk memerahkan kuning telurnya memerahkan kuning telur buat apa namanya jauh lebih murah jauh lebih murah berapa Pak biasanya pakai apa bisa pakai apa gitu alternatifnya Pak ini kan ya gitu untuk peting yang ini untuk lokalnya Oh gitu oke let's go selamat menikmati